Kali ini kita akan menanam krokod, atau yang nama latinnya portulaka. Media tanam yang kita gunakan adalah campuran tanah dan kompos 1 banding 1. Sedangkan wadahnya adalah bakcat bekas berukuran 20 liter. Di bak ini kita beri lubang 8 buah dengan menggunakan solder panas, atau sobat juga bisa menggunakan bor. Kita juga bisa membuat lubang lebih banyak. Kalau rencananya, baknya hanya akan digunakan untuk menanam portulaka, atau krokod. Karena memang dia bisa tumbuh dengan bagus, walau sangat rapat. Tapi kalau kedepannya, sobat ingin menggunakan bak ini untuk menanam tanaman lainnya seperti bawang, yang tidak bisa tumbuh bagus kalau terlalu rapat, maka 8 lubang sudah cukup. Pipit krokod ini bisa kita beli di toko-toko bunga. Harganya murah. Satu polybag kecil ini cuma Rp. 2.000-3.000 saja. Kalau dalam satu polybag, tanamannya lebih dari satu, bisa kita pisah lagi. Jangan khawatir, tanaman ini tumbuhnya sangat cepat, dan akan segera menjadi banyak walau hanya berasal dari satu tanaman. Saat menanam, sertakan media aslinya yang berada dalam polybag. Ini agar akar tanamannya tidak harus beradaptasi lagi secara drastis, sehingga resiko mati atau tumbuh lambat bisa dihindari. Agar makin cantik, belilah krokod dengan berbagai macam warna. Krokod ini daunnya kecil dan tebal. Ciri khas tanaman yang bisa menyimpan banyak air. Sehingga nanti tidak perlu sering-sering disiram. Cukup 2-3 hari sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah semua tanaman, kita masukkan ke lubangnya, kita tutup lagi dengan tanah. Nah, kita bisa menanam dalam beberapa bak, dan baknya bisa kita tumpuk secara vertikal. Kita bisa menumpuk sampai 4 tumpuk. Yang paling bawah itu bak pematangan kompos, jadi tidak ada tanamannya. Setelah 2 bulan, hasilnya seperti ini. Bunganya mirip mawar, tapi kecil dan lebat. Selain jenis yang bunganya seperti mawar ini, juga ada yang bunganya tidak bertumpuk. Kita bisa kombinasikan. Sangat menyenangkan untuk dilihat. Agar berbunga lebat seperti ini, harus kena sinar matahari langsung sebanyak-banyaknya. Dan bunga-bunga ini akan terus bermekaran. Nah, krokot dalam bak vertikal ini akan kami jadikan indukan untuk membuat hiasan-hiasan lain dengan bunga ini. Nantikan di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa.